Intro Jumpa kembali dengan kami di pembelajaran jaringan komputer menggunakan CNS3 CNS3 merupakan singkatan dari Graphical Network Simulator 3 jadi merupakan sebuah software gratis yang digunakan untuk simulasi jaringan jadi ada banyak contoh juga simulasi jaringan yang lain seperti Cisco Packet Tracer, VirtualBox dan seterusnya kalau VirtualBox merupakan virtual machine tetapi disini untuk CNS3 fungsinya mirip seperti Packet Tracer cuma dia gratis kemudian karena memudahkan dalam pembelajaran jaringan komputer karena disini kita tanpa harus membeli perangkatnya dan ini banyak digunakan di dunia pendidikan selain itu juga dia dapat dibungsikan bersama-sama dengan perangkat yang sebenarnya oke jadi untuk itu berikutnya kita akan download aplikasinya ini atau softwarenya ini dan akan menginstallnya untuk mendownload aplikasi CNS3 kita bisa akses di websitenya yaitu jns3.com kemudian dari situ kita akan klik pada free download disini tetapi kita harus sebetulnya sign in dulu ya untuk bisa download disini ya jadi nanti tergantung dari sistem operasi komputer kita karena disini saya menggunakan bendo maka saya akan download yang versi bendo ini yang untuk yang standar ya ada juga yang download untuk jns3 yang VM virtual machine sebetulnya untuk kebutuhan jaringan yang kompleks kita disarankan untuk menggunakan dns3 VM tetapi karena kebutuhan kita hanya jaringan-jaringan sederhana maka saya akan download yang versi bendo biasa ini jadi kita diharapkan untuk sign in setelah itu kita akan diberikan link downloadnya nah karena saya sudah mendownloadnya dan sudah saya simpan di sini ya sekarang kita akan mencoba untuk menginstallnya untuk menginstallnya disini kita cukup double klik atau di klik kanan run administrator ya ini kita minimize dulu kemudian kita next ya ini kita agree kemudian kita masukkan ke standarnya aja untuk foldernya nah disini ada beberapa pilihan kalau kita mau jns3 web client atau VM kita bisa jentang tapi untuk kali ini sayangnya menggunakan yang default saja ya setelah itu kita juga install pada directory defaultnya jns3 kemudian saya next ya maka proses instalasi akan berjalan ya ini proses install masih berjalan kita tunggu sampai selesai kemudian kita juga install beamcap nya kita next kita agree kemudian kita install ya dan finish ya kita lanjut Hai jadi proses download ini cukup lama tergantung dari sistem kita ya jadi kita harus sabar menunggu ini harus di set ya kita masukkan email untuk ini kita bisa skip saja ya kita bisa setelah karena sudah selesai dan ini kita pilih untuk lokal kalau kita tidak menggunakan virtual machine nah ini lokasinya disini lokal host kita next saja next finish ini sudah siap untuk server kita sekarang kita akan pelajari interface utama dari aplikasi CNH3 ini seperti aplikasi berbasis window lainnya baris paling atas sendiri disebut sebagai baris judul atau title bar yang menginformasikan kepada kita dokumen atau project yang sedang terbuka atau aktif dalam hal ini adalah peer to peer dan juga aplikasi yang digunakan dalam hal ini adalah CNH3 kemudian di pojok kanan atas terdapat tiga ikon yaitu minimize, restore atau maximize dan juga close nah kemudian di bawah title bar itu terdapat baris menu di mana di sini akan berisi semua perintah yang dipunyai oleh aplikasi CNH3 ini dan di bawah dari baris menu di sini terdapat ikon-ikon perintah ini disebut sebagai CNH3 toolbar di sini akan berisi perintah yang paling sering kita gunakan nanti kemudian di sebagian kiri ini kita juga lihat ikon-ikon toolbar ini yang disebut sebagai device toolbar ya jadi toolbar untuk perangkat kita lihat di sini ini adalah perangkat untuk router kita klik maka nanti perangkat router yang kita punya akan ditampilkan di sini tetapi karena kita belum mempunyai satu router pun maka di sini kosong kita klik lagi ini disembunyikan kemudian di sini di bawahnya ada perangkat switch jadi ini adalah daftar perangkat switch yang dipunyai kemudian di bawahnya ada perangkat end device jadi seperti PC client kemudian di sini untuk internet cloud kemudian yang di bawahnya lagi ini untuk security device masih kosong juga kalau kita ingin browse semuanya ingin menampilkan semua perangkat yang dipunyai kita klik yang di sini jadi semua perangkat yang dipunyai atau device yang dipunyai akan ditampilkan sedangkan untuk pengkabelan ini akan digunakannya link kemudian di bagian tengah ini yang lebar ini ini disebut sebagai workspace jadi workspace daripada jns3 jadi lembar kerjanya kemudian di bagian kanal ini ada panel bernama topology summary jadi ini ringkasan topology yang kita punya tidak betulan di sini ada dua PC setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan itu nanti disebut sebagai node di sini ada node PC1, node PC2 ini disebut sebagai node nya kemudian di sini ada bagian konsol di sini keterangannya untuk masing-masing node kemudian di sebelah bawah itu ada panel untuk server summary jadi server kita ada lokal di sini namanya itu adalah nama komputer saya sendiri ya dengan RAM dan CPU sekian persen jadi server kita sedang berjalan kemudian di bawah sendiri ini disebut sebagai konsol konsol ini nanti menampilkan error-error yang akan di alami selama pembuatan simulasi jaringan akan ditampilkan di sini nanti ya nah itu sekilas tentang interface utama pada jns3 ya cukup sederhana nah kalau seandainya kita ingin mengganti tampilannya ini jadi style dari tampilan ini ini ada tiga style yang bisa dipilih jadi biasanya saya lebih suka yang agak gelap maka saya bisa ganti stylenya di edit preference kemudian di bagian general ini di sini ada satu baris yang menyebutkan interface style di sini terpilih klasik kita bisa ganti misalkan pakai kacol ya di sini kita pilih kita bisa apply maka tampilannya adalah seperti ini ya untuk berikutnya kita pakai tampilan seperti ini baik jadi itu tadi penjelasan tentang interface utama daripada jns3 dan sebetulnya untuk tool bar tool bar ini sebagai tambahan saja jadi di sini untuk membuat project baru untuk membuka project yang sudah ada di sini untuk mengatur snapshot jadi kita bisa ambil gambar dari topologi jaringan kita ini dengan snapshot di sini kalau ini untuk memperbesar memperkecil ini untuk mengunci ini inilah fasilitas untuk menambahkan catatan node ya seperti ini menambahkan gambar menambahkan kotak lingkaran garis dan seterusnya sedangkan untuk menjalankan topologi kita bisa play kemudian di sini untuk menampilkan konsolnya ya kalau mau menampilkan label keterangan pada node-node nya di sini kita bisa klik di sini bisa klik di sini ya untuk menampilkan nah itu kira-kira keterangan dari interface utama pada JNS3 dan penjelasan tentang tool bar menu dan tool bar baik kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya